Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini Merupakan channel pendidikan tempat kita Berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips Dan triks komputer Jadi pada video kali ini Kembali lagi admin akan berbagi sebuah video Informasi tentunya Ini adalah merupakan informasi resmi Dari Kemendik Butristek Terkait pemutahiran Data guru Untuk sertifikasi guru Di tahun 2022 Jadi disini video tutorial yang akan Kami bagikan itu berjudul 3 Cara Pemutahiran Data Individu Guru Honorer Dan ASN agar terpanggil Mengikuti PPG Sertifikasi Guru 2022 Oke teman-teman ya tanpa berbahasa basi lagi Kita langsung saja ke informasinya Jadi disini Kami sudah menyiapkan Panduan pemutahiran data Untuk calon peserta pendidikan Profesi guru PPG Dalam jabatan Tahun 2022 Yang mana disini Sesuai dengan Surat edaran Nomor 0063 B2 GT 03 15 2022 Perihal Pemutahiran data Calon peserta pendidikan Profesi guru PPG Dalam jabatan Tahun 2022 Yang mana disini Bahwasannya Untuk satuan pendidikan Itu diharapkan Dapat melakukan Pemutahiran data Calon peserta PPG Dalam jabatan 2022 Antara lain Nah jadi disini Teman-teman ya tentunya Teman-teman sudah Membaca sebelumnya Bahwasannya Ada 4 data ya Ada 4 data yang harus Dimutahirakan Agar Teman-teman Bisa masuk Sebagai calon peserta PPG Dalam jabatan Tahun 2022 Ini berlaku Tentunya Untuk guru Yang masih berstatus Guru honorer Dan tentunya Guru yang berstatus ASN Atau aparatur Sipil negara Nah jadi Yang poin pertama disini Adalah terkait Dengan nomor Induk Kependudukan Inika Dan tanggal lahir Melalui Laman Verpal PTK HTTPS Verpal PTK .data.camdikbud.co.id Nah sebelumnya Kami sudah membahas Di video sebelumnya ya Jadi teman-teman Silahkan tonton Di video kami Silahkan cek Di channel kami ya Nah kemudian Yang kedua disini Adalah riwayat Pendidikan formal Mulai dari Janjam pendidikan dasar Hingga pendidikan terakhir Yang diperbaharui Melalui Manajemen Individu PTK Dan yang ketiga Adalah tentunya Riwayat karir guru Mulai dari pertama Kali mengajar Melalui aplikasi Dapodik Dan yang keempat Adalah status Kepegawaian Dan jenis PTK Melalui Manajemen Dinas Pendidikan Nah disini Yang perlu Kita garis bawahi Bahwasannya Untuk batas Pemutahiran data Dimaksud Itu berakhir Tanggal 30 Januari 2022 Pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat Nah berikut Kami akan Sampaikan sedikit Tutorial Bagaimana cara Melaksanakan Atau melakukan Pemutahiran data Sesuai dengan Panduan resmi Nah disini Untuk perbaikan Data nomor Induk Kependudukan Nik dan tanggal lahir Caranya adalah Pertama-tama Teman-teman Wajib memastikan Bahwasannya Data Nik dan tanggal lahir Itu sudah sesuai Itu melalui Aplikasi Verpal PTK Ini akan Masuk ke dalam Proses Pemutahiran Khusus untuk Data nomor Induk Kependudukan Nik dan tentunya Tanggal lahir Nah disini Di sebelah kanan Itu ada Menu perbaikan Nah ketika Memang ada Kesalahan Baik itu Tanggal lahir Ataupun Data yang Tidak valid Di Dukcapil Misalkan ini Yang ada Tanda silang merah Berarti itu Tidak valid Itu wajib Teman-teman Klik perbaikan Dan silahkan Di inputkan Sesuai dengan KTP dan Nik teman-teman Seperti itu ya Begitu juga Dengan tanggal lahir Nah Sekedar info Bahwasannya Untuk Verpal PTK 2022 Itu sudah Tidak ada lagi Ungga dokumen Jadi Teman-teman Langsung saja Klik menu Perbaikan Setelah itu Perbaiki tanggal lahir Jika salah Kemudian Perbaiki juga Data Nik KTP Nik Nik Harus sesuai dengan Valit Dukcapil Seperti itu Nah Jadi tentunya Cari data PTK yang diajukan Perbaikan identitasnya Kemudian Teman-teman Langsung Klik saja Tombol perbaikan Seperti itu ya Kemudian Untuk Tanggal lahir Jadi Untuk Nomor induk Kependudukan Tanggal lahir Yang keempat itu adalah Melengkapi formulir Melengkapi formulir Perbaikan identitas Lalu klik tombol Perbaikan data Untuk menyelesaikan Proses pengajuan Perbaikan identitas Kemudian Di poin kelima itu Cek pada Submenu Status Perbaikan Untuk melihat Status pengajuan Perbaikan identitas Jadi disitu Teman-teman bisa Mengklik Status Perbaikan ya Untuk melihat Apakah Perbaikan identitas Teman-teman Baik itu Nik Ataupun tanggal lahir Itu sudah Diproses oleh Pusat Seperti itu ya Nah Kemudian berikutnya Data yang harus Divalidkan juga Adalah Perbaikan data Riwayat pendidikan formal Berikut tutorialnya Jadi teman-teman itu Pertama-tama Adalah Memastikan data Riwayat pendidikan formal Itu terisi Mulai dari Pendidikan Dasar Hingga pendidikan terakhir Melalui Manajemen individu PTK Di laman Httpsptk.datadik.camdikbud.co.id Nah disini Teman-teman wajib Mengetahui username Dan password ya Jadi wajib mengetahui username Dan password individu Untuk memperbaiki Riwayat pendidikan formal Sebenarnya Untuk riwayat pendidikan formal Bisa langsung diperbaiki Oleh operator sekolah Tapi juga teman-teman Bisa memperbaikinya Secara mandiri Melalui PTK Datadik.camdikbud.co.id Kalau teman-teman Ingin memperbaiki Secara mandiri Maka teman-teman harus mengetahui User dan password Untuk login PTK Caranya Adalah Teman-teman login Pada aplikasi Manajemen Individu PTK Menggunakan Akun PTK Setelah itu Disini akan muncul Riwayat pendidikan formal Pada tabulasi data Pilih menu Pendidikan Lalu klik Submenu Tambah riwayat Nah disini Tentunya ada menu Tambah riwayat Ya Tambah riwayat Jadi setelah itu Silahkan teman-teman Isikan datanya Seperti ini Isikan datanya Mulai dari Jenjang S1 Tahun masuk Satu pendidikan apa Tahun lulus Fakultas Bidang studi Apakah masih studi Atau tidak Kependidikan tidak Dan tentunya gelar Setelah selesai Semua diisi Berdasarkan data Dan fakta yang ada Maka teman-teman Silahkan tekan Tombol simpan Seperti itu ya Baik Sekarang Ini untuk Cara pengisian Secara Individu Namun disini Teman-teman Tentunya bisa Istilahnya Berkolaborasi Dengan operator sekolah Agar nantinya Teman-teman bisa Dibantu untuk Pengisian melalui Aplikasi Dapodik secara langsung Nah kemudian Berikutnya adalah Perbaikan data Riwayat Karir guru Nah ini yang penting Sekali Kenapa admin katakan Ini adalah penting Sekali Karena data Riwayat karir guru Itu Itu berkaitan Dengan rekam Jejak Pengabdian Teman-teman Selama menjadi guru Jadi ketika teman-teman Pindah dari satu Sekolah ke sekolah Lain itu Data riwayat karir guru Itu tercatat Di menu Riwayat karir guru Dan tentunya Diperhitungkan Sebagai masa Pengabdian Atau masa kerja Teman-teman Nah tentunya disini Ada cara resmi Untuk bagaimana Cara perbaikan Data riwayat karir guru Kita langsung Lihat saja Disini teman-teman Wajib Login di Aplikasi Dapodik Jadi tentunya Untuk riwayat karir guru Disini teman-teman Wajib berkolaborasi Dengan operator sekolah Jadi tentunya Teman-teman Harus login pada Aplikasi Dapodik Menggunakan Akun PTK Namun Kalau di Dapodik Itu juga bisa langsung Diisikan oleh operator sekolah Melalui akun Dapodik Karena tentunya Operator sekolah Tentunya juga Mengetahui Akun PTK Masing-masing guru Nah ketika sudah login Menggunakan akun PTK Maka disini akan muncul Menu GTK Silahkan teman-teman Klik menu ubah Disini ada menu ubah Nah disitu teman-teman Langsung saja klik Setelah itu akan muncul tampilan Riwayat karir guru seperti ini Nah disinilah teman-teman Silahkan isikan semua Silahkan klik menu tambah Disini ada menu tambah Setelah itu isi jenjam pendidikan Jenis lembaga Status Jenis PTK Lembaga pangkat Nomor SK kerja Sampai selesai Itu teman-teman isikan semua Berdasarkan SK-SK Yang teman-teman miliki Nah disitu ya Jadi pada tabulasi Riwayat karir guru Tambahkan data Riwayat karir guru Dari mulai pertama mengajar Hingga saat ini Jadi catat Bahwasannya Karir guru atau SK Yang di inputkan disini Itu pada saat teman-teman Mulai pertama mengajar Dan diisikan semua Bahkan sekolah lama Apabila teman-teman pernah dimutasi Itu juga di inputkan disini Setelah itu Tekan tombol simpan Kemudian teman-teman bisa melakukan Sinkronisasi tentunya Yang melakukan sinkronisasi adalah Operator sekolah Seperti itu ya Nah ini caranya untuk Riwayat karir guru Kemudian ada juga data Yang harus teman-teman perbaiki Yaitu perbaikan data Status kepegawaian Dan jenis PTK Nah disini Untuk status kepegawaian Dan jenis PTK Teman-teman bisa login langsung Di aplikasi Datadik Kemdikbud.co.id Disini login pada Manajemen Dapodik Menggunakan akun Dinas pendidikan Nah terkhusus untuk Status kepegawaian Teman-teman cek dulu Di aplikasi Dapodik Misalkan ijazah teman-teman itu Adalah guru PJOK Berarti jenis PTK teman-teman itu Adalah guru MAPEL Kemudian ketika teman-teman memiliki SK Bupati Maka status kepegawaian teman-teman itu Adalah guru honorer tingkat 2 kabupaten Kalau teman-teman belum menjadi ASN Nah apabila misalkan ijazah teman-teman itu adalah guru PJOK Kemudian jenis PTK teman-teman itu adalah guru kelas Berarti salah Maka secara otomatis Yang bisa mengubah data tersebut adalah Operator Dinas Pendidikan Kabupaten Jadi teman-teman Silahkan kalau misalkan terkait dengan Status kepegawaian dan jenis PTK ini Yang tidak sesuai dengan ijazah Dan SK yang teman-teman memiliki Silahkan koordinasikan langsung dengan Operator Dinas Pendidikan Jadi sekali lagi Dikoordinasikan dengan Operator Dinas Kependidikan Atau OPK Kabupaten terkait Kesalahan di status kepegawaian dan jenis PTK Karena yang bisa mengubah itu Untuk jenis PTK dan status kepegawaian Tentunya adalah Operator Kabupaten Untuk Operator Sekolah itu tidak memiliki Akses untuk mengubahnya Karena terkunci di aplikasi Dapodik Seperti itu Baik teman-teman ya mungkin cukup sampai disini Video tutorial kami Terkait Cara resmi pemutahiran data PTK atau data individu guru Yang berstatus honorer maupun guru yang berstatus ASN Agar bisa terpanggil masuk ke dalam calon PPG Dalam jabatan tahun 2022 Untuk mendapatkan tunjangan profesi guru Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh